The Next Class video ke-12, sekarang kita akan disuguhkan konflik terbesar yang dihadapi oleh pasangan ini. Nah ini dia, kita lihat apa konfliknya. Nah ini dia, dia melepas baju hangatnya di depan kaca agar bisa melihat dirinya sekali lagi dalam segala keanggunannya. Tetapi tiba-tiba dia menangis, dia tidak lagi memakai kalung itu di lehernya, jadi kalungnya hilang. Nah ini konfliknya yang terbesarnya ya, mulai konflik. Ada apa dengan kamu? Tanya suaminya yang telah mulai bertukar pakaian. Dia berbalik dan bingung, dia berbalik dan bingung menghadap ke arahnya, menghadap suaminya. Saya, saya telah kehilangan kalung Madame Forrester. Serunya, serunya ya. Suaminya terdiam, bingung. Apa? Bagaimana? Tidak mungkin. Mereka mencari di antara lipatan rohnya, di jubahnya, di saku-sakunya, di mana-mana, tetapi tidak dapat menemukannya. Kamu yakin kamu memakainya ketika meninggalkan pesta? Suaminya bertanya, Ya, saya merasakannya di ruang depan rumah menteri. Tapi, tapi, kalau kamu kehilangannya di jalan, kita pasti mendengarnya, mendengarkannya jatuh. Pasti di dalam taksi. Ya, mungkin. Apakah kamu mengetahui nomor teleponnya? Maksudnya nomor telepon orang taksinya ya. Tidak. Dan kamu, tidakkah kamu menyadarinya? Tidak. Jawab, yang, jawab istrinya ya. Mereka saling pandang, seperti disambar petir terhadap satu sama lain. Ya, saling pandang satu sama lain. Akhirnya, Luwissel, si suami, mengenakan pakaiannya. Saya akan kembali berjalan kaki. Katanya, Menelusuri seluruh rute Untuk melihat apakah saya bisa menemukannya. Dia keluar, Dia keluar, Istrinya duduk menunggu di kursi dengan gaun pestanya. Tanpa kekuatan untuk pergi tidur, Ya, tidak mau tidur ya. Kewalahan, Tanpa semangat, Pikirannya kosong. Suaminya kembali Sekitar jam tujuh, Jam tujuh pagi ya. Dia tidak menemukan apapun. Nah, inilah konfliknya, Yang konflik terbesar ditemui dalam cerita ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.